Jembatan Kaca Akhir-akhir ini, jembatan kaca menjadi wisata hits di beberapa lokasi. Bahkan ada jembatan kaca terpanjang di dunia yang berlokasi di Cina. Jembatan tersebut panjangnya sekitar 526 meter dengan lebar 8,5 meter. Selain di luar negeri, Indonesia juga memiliki beberapa tempat wisata jembatan kaca. Meski tidak sepanjang dan seluas di Cina, jembatan kaca ini menjadi salah satu daya tarik beberapa tempat wisata. Selain memicu adrenalin, pemandangan di sekitarnya membuat para pecinta selfie betah. Tidak lama-lama langsung saja yuk kita bahas beberapa tempat wisata jembatan kaca yang bisa kalian kunjungi. Seperti jembatan wisata Tanah Turaja ini. Jika kalian datang ke sini, kalian akan disuguhkan pemandangan panorama alam Tanah Turaja yang begitu eksotis dengan latar belakang perbukitan. Dan kalian juga dapat menikmati keindahan Patu Yesus setinggi 42 meter ini. Selain itu, jembatan kaca Tanah Turaja ini bisa dibilang merupakan jembatan yang paling mengerikan di Indonesia. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 90 meter dan berada di atas tebing yang sangat curam dan dalam. Jika kalian datang ke destinasi ini, tak perlu khawatir dengan keamanannya. Sebab jembatan kaca ini dibuat dengan menggunakan kaca jenis temperate glass yang berstandar SNI buatan Indonesia, yaitu dari kota Surabaya. Jembatan kaca selanjutnya kalian bisa temukan di Jembatan Kampung Wanda Warni yang terletak di Kecampatan Belimbing, Kota Malang. Jembatan kaca yang menguji adrenalin ini merupakan salah satu hana wisata baru yang unik yang menghubungkan Kampung Wanda Warni dengan Kampung Tridi di atas sungai berantas. Jembatan kaca ini memiliki ketinggian 9,5 meter di atas tanah dengan panjang 20 meter dan lebar 1,25 meter. Kapasitas jembatan kaca itu sendiri mampu menampung maksimal 50 orang. Kalian tidak perlu khawatir, meski namanya jembatan kaca, tidak seluruh lantai jembatan terbuat dari kaca. Lantai kaca hanya ada pada tengah-tengah lantai jembatan itu saja. Selain Jembatan Kampung Wanda Warni, ada juga jembatan yang serupa yang ada di Banyumas, yaitu di Kapping Park. Jembatan yang memiliki ketinggian 27 meter dan ukuran 2,5 x 17 meter ini berlokasi di Jalan Baturaden Barat, Desa Kebumen, Baturaden Banyumas, Jawa Tengah. Saat kalian datang ke sini dan melewati jembatan kaca, kalian bisa melihat pemanangan perkebunan yang berada di bawah jembatan. Saat kalian datang ke sini dan melewati jembatan kaca, kalian bisa melihat pemanangan perkebunan yang berada di bawah jembatan dan hamparan kota Purwakerto terbentang luas dari atas jembatan. Kalian tidak perlu khawatir saat melintasi jembatan kaca ini, sebab kekuatan kaca temperate ini mampu menahan beban angin, tekanan air, benturan dan terhadap perubahan temperatur yang tinggi. Tak hanya itu, jembatan yang satu ini berada di Bukit Gunung Selamet, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dan memiliki berbagai jenis obyek wisata alam yang memanjakan mata. Salah satunya adalah jembatan kaca yang terletak di Bukit Tangkeban, yang berlokasi tepat di kaki Gunung Selamet. Dengan ketinggian 1250 meter di atas permukaan laut, suasana sejuk bakal kalian rasakan saat datang ke tempat ini. Jembatan kaca ini juga menghadap langsung ke pemandangan gunung dan persawahan, sehingga kalian bisa menikmati indahnya panorama alam pegunungan dan persawahan sambil berfoto selfie. Di sini juga ada daerah perkebahan dan juga kafe, jadi kalian bisa dengar maksimal menikmati keindahan alam Bukit Tangkeban. Gimana nih, apakah kalian tertarik datang ke sini? Nah, selain jembatan di Bukit Tangkeban, di Bali juga ada nih jembatan kaca yang terletak di Kabupaten Giyajar, tepatnya di Desa Belah Singa, yang akan dibuka pada akhir tahun 2022 mendatang. Jembatan kaca yang menghubungkan Desa Adat Belah Singa, Kecamatan Belah Batu, dan Desa Adat Tengenungan, Kecamatan Sukawati ini akan menjadi obyek wisata baru dan pertama kali di Bali. Jembatan kaca ini memiliki panjang sekitar 199 meter, dan tinggi diperkirakan lebih dari 40 meter, di atas aliran tukar petanung. Tentunya jembatan kaca ini akan memacu adrenalin kalian, bahkan jembatan kaca ini akan dirancang untuk memiliki efek retak, sehingga akan semakin menantang. Dan kalian juga di Solo menikmati guyuruan air terjun yang diapit dua desa bertetangga ini. Nah, di bawah jembatan kalian juga dapat melihat secara tembus pandang aliran tukar petanung dengan deretan bebatuan besar. Semoga bermanfaat dan terhibur ya! Seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan share ya! Sampai jumpa di video berikutnya! Sampai jumpa di video berikutnya!